Kemudian datang setelahnya pembahasan tentang ibadah haji Ibadah haji juga terbagi menjadi dua macam Ibadah haji ada hukumnya wajib dan ada juga yang hukumnya sunnah Masuk di dalam pembahasan haji tentang ibadah umrah Masuk di dalam pembahasan ini tentang adab dan etika ziarah kota Madinah Dibahas di dalamnya tentang hukum melakukan perjalanan jauh dengan tujuan untuk menziarahi masjid nabawi Ini dibolehkan berbeda dengan orang yang melakukan perjalanan jauh untuk menghadiri sebuah pemakaman Yang menghadiri kuburan seorang wali misalkan Setelah ibadah haji, para pakar ahli fikir menyebutkan pembahasan tentang jihad Jihad adalah ibadah Tidak mungkin Allah SWT menerima sebuah ibadah kecuali dengan dua syarat Yang pertama adalah mengikhlaskan niat karena Allah SWT Dan yang kedua adalah mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW Jika seandainya datang sebuah fatwa dari ulama-ulama besar Sebagai contoh misalkan Syekh bin Baz rahimahullah Kita terima fatwanya atau tidak Kita terima fatwanya Baik, kalau begitu jika seandainya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala Menyebutkan sebuah fatwa yang berkaitan dengan jihad Apakah kita akan menerimanya? Jawaban beliau, iya kita akan menerimanya Kenapa sebagian orang dalam permasalahan jihad Tidak kembali kepada ulama-ulama besar Sebagian mereka kembali kepada Google Dan kembali kepada orang-orang yang tidak jelas Kita sebagai seorang Muslim Harus ada niat di dalam hati kita Untuk ikut serta di dalam jihad Di jalan Allah SWT Dan kita meminta kepada Allah SWT Agar dikarniakan syahadah Agar dikarniakan persaksian yang jujur Dan bukan persaksian dusta Dalam melaksanakan ibadah jihad Contohnya misalkan ada seseorang diantara kita Yang hendak melaksanakan jihad Namun Ada fatwa dari ulama besar Seperti Syekh bin Bas Misalkan atau pemerintah Dari negeri kita Melarang beliau untuk berjihad Maka apa yang dia lakukan? Disini dia harus mentaati perintah tersebut Disini ya Kalau seandainya terjadi kesalahan dalam fatwa Atau kesalahan dalam perintah Seorang pemimpin Maka dosa itu akan Kembali kepada orang yang berfatwa Dan juga kembali kepada Orang yang memerintahkan untuk tidak berjihad Di jalan Allah Azza wa Jal Karena Disini status dia tidak bisa keluar Untuk berperang di jalan Allah Azza wa Jal Karena fatwa Ataupun Karena aturan dari Dari pemimpin Misalkan Sebagian orang Memanfaatkan Permasalahan jihad ini Hanya untuk berekreasi Contohnya misalkan Hendak berekreasi Dari Indonesia misalkan Ke Malaysia Dan ketika dalam kondisi Seperti ini Tentunya dia akan melakukan apa? Dia akan melakukan Banyak hal yang harus ditanyakan Contohnya misalkan Berkaitan tentang Hotel Dan juga Apa yang diperlukan Perbekalan apa yang diperlukan Dan oleh-oleh apa yang bisa kita dapati Di negara tersebut Misalkan Jika seandainya Seseorang yang hendak melakukan rekreasi Dia sangat Sangat jeli sekali dalam Bertanya Atau mempersiapkan Segala sesuatunya Tidak etis sekali Jika hal ini Tidak diterapkan kepada Jihad Di jalan Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala Sebagian orang tidak bertanya Dia berjihad dengan siapa Dia akan dikelompokkan Dengan kelompok yang mana Dia akan jihad Melawan siapa Tentunya ini adalah Sebuah perbuatan Yang Tidak pantas Yang telah kita jelaskan tadi Kurang lebih Ringkasan Tentang pembahasan Seputar Ibadah yang disebutkan Dalam kitab-kitab Kita tidak mungkin Bisa mempelajari Fikih secara keseluruhan Dalam satu waktu Kita tidak bisa Membahas Tentang Fikih secara keseluruhan Dalam satu waktu Kita harus mempelajarinya Sedikit-sedikit Sekarang Kita semua telah mempelajari Isi Dari Kitab-kitab Secara ringkas Setelah kajian Nanti bisa Kita lakukan Atau menulis Berusaha untuk mencatat Dan menulis Ringkasan-ringkasan Dari Kajian kali ini Setelah itu Kita menambah Ilmu Setelah kita mencatat Ringkasan Kajian ini Kemudian kita pelajari Kemudian kita Menambah ilmu Sedikit demi sedikit Insya Allah Kita akan Menguasai Pembahasan seputar fikih Na'amu Terima kasih.